Intro Dua pekan pasca pernikahannya dengan Puaddin Reddy, artis cantik Riana Dea mulai melakoni perannya sebagai istri Puaddin. Apalagi pasca menikah 16 Oktober lalu, Reddy langsung sibuk menjalani syuting stripping sinetron Pink Angel. Perannya yang sangat krusial di sinetron tersebut membuat Puaddin terpaksa harus menunda rencana bulan madunya pasca menikah dengan Riana. Bahkan ulang tahun Puaddin pun kemarin ke 31 tahun harus dirayakan di lokasi syuting. Lalu seperti apa Puaddin dan Riana menjalani pernikahan mereka yang baru berlangsung dua minggu dengan padatnya aktivitas syuting Puaddin. Pemirsa, ketemu lagi sama aku Riana Dea. Nah sekarang kan udah jadi seorang istri nih. Jadi aku udah punya kegiatan-kegiatan baru seperti menyiapkan bekal buat suamiku. Nah sekarang aku mau nyiapin buah-buahan aja sih buat hari ini. Ikutin aku yuk! Dia cuma pengen dibawain buah doang. Jadi inilah. Ada melon, buah naga, ini ada kiwi juga, sama apel. Jadi dia bilang, pokoknya aku nanti pengennya hidup sehat. Pengennya bawain aku yang sehat-sehat. Aku belum pernah nemenin. Karena emang dia jadwal syutingnya juga kan agak-agak susah ditebak ya. Kadang tuh dari pagi pulangnya udah tengah malam, abis itu lanjut siaran sampai subuh gitu. Kan dia lagi puasa ya, jadi buahnya harus bertahan. Sampai lama. Kalau saya lebih realistis orangnya. Ketika kita mau melakukan honeymoon, kita pasti akan mengeluarkan uang. Ya dong? Kalau saya lebih baik menciptakan uang terlebih dahulu, setelah itu akan jauh lebih enak kita untuk mengeluarkan uangnya. Di tengah romansa pengantin baru, rumah tangga Puadin dan Riana yang baru berjalan dua minggu itu diguncang kabar tak sedap. Ibunda Riana D.A. dituding menipu hingga ratusan juta rupiah. Bahkan Siti Nurli, Ibunda Riana telah diperiksa pihak berwajib Polres Bengkulu. Lantas, seperti apa tanggapan Riana dan Puadin atas kasus yang mendera Ibunda Riana? Benarkah dugaan penipuan Ibunda Riana sempat membuat rumah tangga baru Puadin dan Riana terguncang? Jadi gini, memang ada sedikit masalah di orang tuanya Riana. Tetapi, jadi gini, itu sebetulnya masalah yang sudah cukup lama. Dan saya sejauh ini masih mengawasi dari Jakarta, dari sini. Dan nanti kemungkinan besar saya akan ke sana. Kalau nggak mau terlalu banyak ngomong dulu, yang jelas semuanya masih dalam proses gitu. Minta didoain aja. Mudah-mudahan masalahnya cepat selesai. Dan yang terjadi dihukum, maksudnya nanti bisa ketahuan lah siapa yang benar, siapa yang salah. Ngapain kita berkuar-kuar, nanti malah nggak ini ya. Aneh juga sih sebetulnya. Maksudnya, dari yang katanya ya, kasusnya, itu pinjam Rp 190 juta bisa jadi Rp 900 juta. Dan nggak punya bukti. Dan nggak ada bukti apapun.